Jika orang yang bukan pengikut setia mencoba melakukan tes ini, dia akan mati. Dan, orang yang tidak setia tidak akan berani untuk menjalani tes ini. Jika Anda bukan pengikut setia Kristen, jangan coba-coba untuk menjalannya. Jika Anda mengikuti tes ini dan ternyata Anda pengikut palsu, maka Anda akan gagal. Karena tes hanya untuk pengikut yang setia. Jadi, seseorang yang bukan pengikut setia Kristen tidak akan pernah untuk mencoba tes ini karena dia akan gagal dalam tes ini. Saya sudah membaca buku, Quran dan Injil dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan sejarah yang ditulis oleh Dr. William Campbell. Dan saya menarik kesimpulan bahwa dia adalah seorang pengikut setia Kristen. Dan, setidaknya saya ingin dia memberi konfirmasi mengenai tes kepalesuan ini. Tolong jangan disalah artikan. Saya tidak akan meminta Dr. William Campbell untuk meminum racun. Saya tidak ingin membahayakan diskusi ini, saya hanya akan memintanya berbicara dalam bahasa asing. Bahasa asing yang saya maksud itu adalah sebuah bahasa baru. Bahasa baru. Sebagian dari Anda mungkin sudah tahu kalau India memiliki lebih dari 100 bahasa dan dialek. Saya hanya meminta beliau untuk mengatakan tiga kata ini. 100 rupiah dalam 17 bahasa resmi. Hanya ada 17 bahasa resmi di India. Dan untuk mempermudah Dr. William Campbell, saya mempunyai sebuah catatan 100 rupiah yang ditulis dalam 17 bahasa. Semuanya ada di sini. Selain bahasa Inggris dan Hindi, saya akan membantunya dengan memberitahu satu. Except rupiah, bahasa Hindi. 15 bahasa lainnya, saya meminta beliau untuk membacanya. Saya tahu tes ini mengatakan, mereka akan berbicara bahasa-bahasa asing dengan sendirinya tanpa bantuan bacaan. Saya ingin membuat tes ini lebih mudah, jadi saya ingin melihat seseorang melewati tes ini. Jika orang itu tidak dapat mengucapkannya sendiri atau ingatannya setidaknya membacanya, saya tidak keberatan untuk mengakuinya. Saya ingin meminta pimpinan diskusi memberikan ini pada Dr. William Campbell. Dia dapat menanggapinya. 15 bahasa. Except rupiah, hanya 3 kata. Apa yang dikatakan Injil tentang hidrologi? Injil mengatakan dalam Kitab Kejadian 9, ayat 13-17. Setelah Tuhan pada saat Nuh menenggelamkan bumi dengan banjir lagi, sekarang kita tahu kalau pelangi disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari dengan hujan atau halimun. Tentu saat sebelum Nabi Nuh pasti ada ribuan pelangi. Untuk mengatakan pelangi itu tidak ada sebelum masa Nabi Nuh, Anda harus menganggap kalau hukum pembiasan itu tidak ada dan ini tidak ilmiah. Tapi kini kita sudah tahu bahwa pelangi berasal dari pembiasan sinar matahari dan juga air. Tentu saja ini juga sudah ada sebelum zaman Nabi Nuh, alaih salam. Untuk mengatakan bahwa pelangi tidak ada sebelum zaman Nabi Nuh, itu berarti tidak ada hukum pembiasannya juga. Di bidang kesehatan, Injil mengatakan dalam Kitab Imamat ke-14, ayat 49-53, bahwa sebenarnya cara baru untuk membasmi wabah lepra di rumah. Di situ dikatakan, Ambil dua burung, Bunuh satu burung, Ambil kayu, Ukur, Dan masukkan burung yang masih hidup itu ke dalam air. Lalu setelah itu, Perciki rumah tujuh kali dengan air tersebut. Memperciki rumah dengan darah, Untuk membasmi wabah lepra. Apa Anda tidak tahu bahwa darah adalah media kuman, Bakteri dan juga toksin? Saya berharap Dr. William Campbell tidak menggunakan cara ini untuk mensterilkan ruang operasinya. Dalam Kitab Imamat ke-12, ayat 1-5, Dan kita tahu secara medis, Bahwa setelah seorang ibu melahirkan, Dia tidak menjadi higienis, Menyebutnya tidak bersih secara agama. Saya tidak keberatan. Namun Imamat ke-12, ayat 1-5 mengatakan, Setelah seorang wanita melahirkan anak laki-laki, Dia tidak akan bersih selama tujuh hari. Dan masa tidak akan bersih ini akan berlangsung selama tiga puluh tiga hari atau lebih. Jika dia melahirkan anak perempuan, Dia tidak akan bersih selama dua minggu. Dan masa tidak bersih ini akan berlangsung selama enam puluh enam hari. Jadi kesimpulannya, Jika seorang wanita melahirkan anak laki-laki, Dia tidak bersih selama empat puluh hari. Dan jika dia melahirkan anak perempuan, Dia tidak bersih selama delapan puluh hari. Saya ingin dokter William Campbell menjelaskannya secara ilmiah. Bagaimana mungkin seorang wanita tetap tidak bersih setelah dia mengalami dua kali masa menstruasi. Injil juga mempunyai tes yang bagus berkaitan dengan perjinahan. Bagaimana membuktikan seorang wanita telah melakukan perjinahan. Dalam kitab bilangan kelima ayat 11 sampai 31. Disitu dikatakan, Pendeta harus mengambil air suci dari suatu tempat, Mengambil debu dari lantai, Dan meletakkannya ke dalam tempat tersebut sehingga air itu menjadi pahit. Dan setelah mantra dibaca, Dia memberikan air itu pada si wanita. Jika wanita tersebut pernah berjinah, Setelah dia meminumnya, Mantra itu masuk ke tubuhnya, Perutnya akan menggelembung dan pahanya akan membusuk, Dan dia akan dikutuk oleh orang-orang banyak. Tapi jika dia tidak pernah berjinah, Dia tetap akan bersih dan akan melahirkan keturunan. Metode baru, Untuk mengidentifikasi apakah si wanita pernah berjinah atau tidak. Saat ini di dunia, Ada ribuan kasus yang tertunda di seluruh belahan dunia. Pengadilan hukum yang berbeda, Hanya berpedoman pada asumsi, Seseorang tanpa bukti kalau wanita telah melakukan berjinah. Saya telah membaca, Di surat kabar, Dan juga media, Kalau Presiden Negara Hebat ini, Tuan Bill Clinton, Terlibat skandal sek sekitar dua tahun yang lalu. Saya penasaran, Mengapa pengadilan Amerika, Tidak menggunakan tes air pahit ini, Untuk membuktikan skandal presidennya. Dia pasti akan segera dibebaskan tanpa hukuman. Mengapa misionaris Kristen dari negara besar ini, Terutama mereka yang berkecimpung di bidang kesehatan, Seperti dokter William Campbell, Tidak menggunakan tes air pahit ini, Untuk menebus presiden mereka secepatnya. Matematika, Adalah cabang ilmu pengetahuan yang sangat dekat dengan IPA, Yang dapat membuktikan untuk memecahkan masalah ini dan sebagainya. Ada ribuan kontradiksi dalam Injil, Ratusan berkaitan dengan matematika, Saya akan menyinggung diantaranya. Disebutkan dalam Ezra ke-2, Ayat 1, Dan Nehemiah ke-7, Ayat 6, Bahwa, Ketika orang-orang kembali dari pengasingan, Dari Babylon, Saat Raja Nebuchadnezzar dari Babylon, Membebaskan orang-orang Israel dari tahanan, Dan daftar orang-orang tersebut diberikan. Daftar tersebut tercantum dalam Ezra 2, Yaitu pada ayat ke-2, Sampai, 63, Dan Nehemiah 7, Ayat 7, Sampai, 65. Daftarnya, Diberi nama, Dan nomor orang yang dibebaskan. Dalam 60 ayat ini, Terdapat tidak kurang dari 18 kali. Namanya sama, Tapi nomornya berbeda. Terdapat tidak kurang dari 18 pertentangan, Dalam kurang dari 60 ayat dari 2 bab ini. Ini adalah daftarnya. Saya tidak punya cukup waktu untuk membacakannya. Ada tidak kurang dari 18 kontradiksi, Yang berbeda dalam kurang dari 16 ayat. Lebih lanjut, Dijelaskan dalam Ezra 2, Ayat 64, Total jamaah jika Anda tambahkan, Jika Anda tambahkan mencapai 42.360, Dan jika Anda menghitung Nehemiah 7, Ayat 66, Jumlahnya akan sama, Yaitu 42.360. Namun, Jika Anda menghitung semua ayat ini, Yang juga merupakan PR saya. Ini daftar Ezra, Dan ini, Daftar Nehemiah. Ezra bab 2, Dan Nehemiah bab 7. Ini merupakan pekerjaan rumah untuk saya. Pada Ezra, Bab 2, Tidak mencapai 42.360, Tapi hanya 29.818. Dan jika Anda menghitung Nehemiah bab 7, Bahkan tidak mencapai 42.360, Hanya 31.089. Penulis Injil ini, Yaitu Tuhan Yang Maha Besar, Tidak bisa menghitung. Tapi jika Anda tanyakan ini pada seorang lulusan SD pun, Akan dapat menjawabnya dengan benar. Anda dapat menjumlahkan 60-an ayat ini dengan mudah. Tuhan Yang Maha Besar, Tidak mengerti penjumlahan, Na'uzubillah. Tapi jika kita...